Kedua tim saling berhadapan di Stadion Abdullah bin Hifah Doha Qatar, Jumat 19 Januari, memasuki menit ketiga belum ada gol tercipta untuk kedua tim. Timnas Indonesia terus menggempur lini pertahanan Vietnam lewat aksi Rafael Struik yang tampil cukup baik di lini serang skuad Garuda. Sayang beberapa peluang yang didapat belum berhasil menjadi gol di penghujung pertandingan, timnas Indonesia sukses mencetak gol melalui kotak penalti Rafael Struik, terlihat ditarik oleh back Vietnam. Wasit pun langsung menghadiahkan penalti untuk timnas Indonesia skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama usai.